Kembali di berita utama saudara saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk anda simak kita lihat yang pertama ada anak bunuh ayah dan nenek. Saudara seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan tega membunuh ayah dan neneknya. Tak hanya itu pelaku juga diduga masih di bawah umur juga melukai ibu kandungnya. Warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam peristiwa ini ayah dan nenek pelaku ditemukan tewas di lokasi kejadian. Sementara ibu kandung pelaku mengalami luka serius di bagian punggung. Warga mendengar perselisihan terjadi di dalam rumah pelaku sebelum terjadi peristiwa pembunuhan. Pelaku ditangkap oleh petugas keamanan kompleks saat hendak kabur menggunakan sepeda motor. Nah ada teman saya datang ternyata itu cucunya korban yang punya rumah. Awalnya kata dia, apa ya, cuman kamu yang nusuk? Iya nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah teman cek lagi, wah ternyata ada korban meninggal dua di dalam untuk memastikan benar. Sementara polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Polisi juga telah mengamankan pelaku berinisial MAS, beserta barang bukti berupa senjata tajam, serta memeriksa lima orang saksi. Diduga korban ditusuk dalam keadaan tidur ya, keadaan tidur. Itu korban tidur di ruangan yang sama, ditusuk bersamaan apa gimana Pak? Jadi ini masih kita dalami ya, tapi informasi awal ya, kami dapatkan keterangan dari pelaku ya, ayahnya sedang tidur bersama ibunya, dia turun mengambil pisau, dapur dia naik lagi ke atas dan melakukan penusukan tersebut. Nenek pelaku pemuduhan dimakamkan di TPU Tanah Kusir setelah sempat diotopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Sedangkan ibu pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusuk di bagian punggung. Tim Liputan Kompas TV Jakarta Terima kasih. Terima kasih.